Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Link invite grupnya sudah aku pindih kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy Oke, langsung aja kita bahas ya guys Here we go Jadi beberapa waktu yang lalu kan sudah rilis tuh Serious Echo ya teman-teman ya Overall menurut aku sih serious Echo ini well presentation banget ya Bagaimana kolaborasi dan akulturasi budaya bangsa suku Indian Suku Chokta Yang memang merupakan heritage Atau warisan kekuatannya si Maya Lopez Jadi Maya Lopez atau Echo ini yang membuatnya menarik Yalah ada sedikit featuring budaya-budaya suku Indian Chokta Dan sedikit kekuatan sihir atau magisnya itu ya Sehingga menurut aku ini serious lumayan menarik Coba kalau nggak ada unsur itu ya Akan sangat terjun bebas banget ini serious Echo ya teman-teman Dan aku sangat suka banget langkah yang dilakukan oleh Marvel Untuk bisa mengkolaborasikan antara dua hal komponen ini di serious Echo Street level MCU fighter seperti Echo Serta legacy atau warisan kekuatan keluarga suku bangsa Chokta dari para leluhurnya itu Yang menurut aku menambah keseruan dan intensitas di serious Echo ya teman-teman Selain itu juga serious Echo ini sangat mengikuti sumber utama dari origin story Maya Lopez di versi komik Marvel ya Sehingga nggak terlalu melenceng jauh nih dari versi komiknya Karena versi komik Marvel si Echo ini juga menceritakan tentang leluhur-leluhur Maya Lopez Dan bagaimana ia bisa mendapatkan kekuatan-kekuatannya itu Hingga ia bisa mendapatkan kekuatan Phoenix Force Atau kekuatan Phoenix ya Dan menjadi host Phoenix si Maya Lopez itu Itu versi komik ya guys Oke kita kembali lagi ke seriousnya Seperti biasa ya teman-teman ya Nggak jauh-jauh MCU ini Dengan agenda SJWnya serta agenda feminismenya ya Yang dilabelkan di setiap proyek hero cewek mereka ya Dari mulai The Marvels kemarin yang flop merugi Hingga serious Echo ini sebagai proyek pembuka MCU di awal 2024 ya teman-teman Digadang-gadang akan flop dan juga banjir kritikan Namun berdasarkan Rotten Tomatoes Untuk serious Echo ini lumayan bagus ya teman-teman ya Skor dan nilainya itu nggak terjun bebas banget ya Untuk average score daripada Tomatometer atau Kritikus Itu ada di 73% Nah kalau untuk audience scorenya ada di 63% Jadi nggak terlalu hancur banget ya guys ya Membuktikan memang orang yang nonton serious Echo ini Reaksi dan reviewnya beragam Jadi nggak seragam gitu ya Jelek atau bagus? Jadi tidak ya Jadi reaksi orang nonton Echo beragam banget Ada yang berkata bagus, jelek, ampas, nggak bagus Terlalu agenda SJW feminisme banget Karena terlalu Echo banget Ada yang nggak suka karena tidak ada Daredevil Dan Kingpin yang hanya menjadi pemanis aja Dan kurang terlihat di series ini Apakah benar seburuk itu ya teman-teman Series Echo ini ya Dan dibandingkan dengan film The Marvel kemarin ya Makin kesini banyak sekali yang melabelkan Project-project Marvel ini adalah agenda SJW Atau Social Justice Warrior Bagi kalian yang nggak tahu Tapi ini khusus untuk fanatisme Feminisme untuk mengedepankan hero-hero cewek Hingga hero-hero cowok itu tidak mendapatkan Porsi yang seimbang Film The Marvel kemarin flop Dan khususnya si Echo ini tambah flop lagi ya teman-teman ya Berdasarkan suara terbanyak Orang-orang sangat tidak suka series Echo Padahal kalau menurut aku Well presentation banget ya Kalau kita bandingkan dengan series She-Hulk Yang turak-turak nggak jelas itu Serta setiap episodenya yang random banget Tambah nggak jelas Jelas lebih ampas series She-Hulk ya Ketimbang series Echo ini Karena di series Echo ini menurut aku jelas banget Diceritakan tentang sejarah Mitologi Legenda dari bangsa Cokta Serta awal mula penciptaan mereka Itu keren banget ya teman-teman ya Tapi nggak tahu ya Namanya orang masih tetap banjir hujatan Banjir kritikan Banjir bulian Dan banyak yang menghina series Echo ini Walaupun memang mungkin Untuk sebagian orang dan sebagian fans Itu masih berkata bahwa Series Echo ini ampas Dan memang feminismenya kental banget Jadi aku lumayan kasihan banget ya Dengan series Echo ini ya teman-teman ya Banjir hujatan Bulian Serta hinaan gitu ya Sampai membawa-bawa fisik Dari Alacoa Cox Atau pemeran si Maya Lopez itu Yang memang disabilitas Tidak bisa mendengar Dan berkomunikasi Dengan cara American Sign Language Atau dengan isyarat gitu ya guys Jadi agak kasihan juga nih Padahal nggak seburuk itu filmnya ya guys Atau seriesnya lah Jika dibandingkan dengan Series-series Marvel yang lain Film The Marvel pun sama seperti itu ya Terjun bebas Merugi dengan keuntungan yang sangat rendah Tercatat sebagai keuntungan terendah Dalam sejarah proyek MCU Belum lagi ini nanti Februari nih Sony dan Marvel akan mengeluarkan nih Film Madam Web Film Madam Web By Dakota Johnson ini Akan memperkenalkan Tiga Spider Woman Julia Carpenter Anya Corazon Dan Mary Franklin Serta big villain utamanya Yaitu Ezekiel Sims Atau dia juga seorang Spider-Man ya Terlihat di trailer film tersebut Itu juga digandang-gandang akan flop Karena Yap Feminisme dan SJW lagi Lagi-lagi heronya cewek Cewek, cewek dan cewek Sehingga memang Marvel ini Makin kesini makin kehilangan Hero-hero laki-lakinya gitu ya teman-teman Kayak semuanya mendominasi itu Perempuan Terus gitu ya guys ya Untung aja nanti di 2024 ini Ada proyeknya Si Deadpool ketiga itu ya Semoga nanti pecah banget Film Deadpool ini ya guys ya Aduh aku udah gak sabar banget Yang menonton Deadpool guys Dari tiga film Marvel Yang memang feminis banget Dan mengedepankan hero-hero cewek Seperti film The Marvel Serius Echo Dan nanti film Madam Web Dari ketiga film itu Memang selain membuat orang Gak suka nontonnya Karena karakter utamanya Terlalu banyak cewek Story lainnya itu Kadang ada yang biasa aja Dan kadang tidak menarik Menurut sebagian orang ya Jadi kayak Hendak menontonnya pun Itu tidak ada power Atau energi gitu guys Ditambah lagi dengan Kritikan atau rating Yang rendah Dari para reviewer Serta hero nya Yang tidak dikenal Kurang terkenal Perempuan pula Tidak ada laki-lakinya Menambah flop Dan menambah orang Tidak mau menontonnya Sudah sebagai contoh Film The Marvels Dan Serius Echo itu Aku berharap Semoga aja Film Madam Web Dakota Johnson Cassandra Web Dan tiga superwoman lainnya Itu tetap ada yang nonton Dan gak flop ya teman-teman Serta ceritanya Semoga lebih baik lagi Dengan cerita yang kuat Pastinya Serta ending yang jelas juga ya Tapi namanya ini film Sony Gak full MCU Jadi ya Kita gak usah Beri ekspektasi tinggi-tinggi Jadi kayak terima lah ya Terima jadi aja gitu ya guys ya Mau bagus-bagus Mau jelek-jelek Karena yang buatnya Sony ya guys ya Jadi kita gak bisa Beri ekspektasi macam-macam Dan kita turunin aja Ekspektasinya Sehingga gak terlalu kecewa Nanti ketika nonton Kalau berdasarkan keseluruhan Juga pastinya Ini hal yang annoying ya Teman-teman ya Harusnya kan Yang namanya hero itu kan Seimbang lah Proporsi dan pembagiannya ya Hero-hero cewek Hero-hero cowok Jangan ada yang Berat sebelah Kebanyakan cowok Atau kebanyakan cewek Seharusnya Harus di tengah-tengah dan balance ya teman-teman Sehingga bisa Merepresentasikan Dari berbagai gender gitu ya Entah laki-laki Dan perempuan tentunya Sehingga gak ada Yang didiskriminasi Dari Dua hero cewek Dan hero cowok tersebut Dan pastinya kan Ini tetap money oriented Atau orientasinya Keuang serta keuntungan Dari setiap film Yang dibuat Oleh para rumah produksi ini Ngapain coba ya Membuat sebuah film Yang selalu karakter utamanya Hero-hero cewek Feminis Kalau misalnya mendatangkan kerugian ya guys Kenapa tidak Mereka mendatangkan keuntungan Dengan menampilkan hero-hero Laki-laki Yang oke-oke Bagus Dan tentunya bisa nih Sebagai pelengkap ya Hero-hero cewek ini Biar balance Nah itu kan lebih oke ya Lebih adil Tentunya dengan jalan cerita Storyline Setelah si Gia yang oke juga Jadi agak kasian juga ya Bahwa series Echo Ini jadi korban Agenda-agendanya Disney Agenda-agendanya Marvel Juga ya teman-teman Padahal si series Echo Atau Maya Lopez itu Udah oke banget Tapi dikorbankan juga ya Jadi korban feminisme Serta SJW-nya Disney Marvel juga ya Sehingga orang-orang itu Malah nonton Tertarik mau nonton Si Daredevil Matt Murdock Dan si Kingpin Atau Wilson Fisk Itu ya Mereka tidak peduli Dengan karakter si Maya Lopez Atau Echo-nya Alhasil Mereka pun kecewa Ketika nonton Echo Tidak berfokus Kedua karakter Daredevil Dan Kingpin itu ya Padahal judulnya aja Series Echo Pastinya fokusnya ke Maya Lopez Oke teman-teman semuanya Itu dia ya Video penjelasan dari aku Semoga bisa membantu Teman-teman semuanya Dan menambah informasi kalian Thank you for watching my videos Dan begitu like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time